Halo Ailkro, kali ini bukan spill check ya, kita mau kasih tau nih kenapa DNAL filter ini cocok banget buat kalian yang mau motornya berasa tarikannya enteng, tenaganya tersalurkan dengan maksimal ya, terutama buat yang motornya masih standar, tapi cuma ada ubahan menggunakan kenalput racing, nah memaksimalkannya salah satunya adalah mengganti filter kalian menggunakan DNA air filter ini, gitu, sebelumnya cerita dulu ya, zaman dulu itu kalau mimin pribadi ya, mimin pribadi itu ganti kenalput sama box filternya masih dipasang, tapi filternya nggak dipakai, ya tujuannya dulu ya, ini zaman dulu nih, tujuannya adalah supaya angin yang masuk ke dalam intake itu lebih lebih banyak, biar support sama si outputnya, kenalputnya, karena udah pake kenalput racing, oke anginnya lebih banyak masuk, tapi kekurangannya dia throttle body lebih cepet kotor ya, karena dia nggak ada saringannya sama sekali, jadi benda apapun kotoran apapun bisa masuk, habis itu naik lagi, ya makin aneh lagi, fill box filternya dilepas, ganti pake velocity, padahal mesin standar cuman pake kenalput racing, itu nggak ada tarikannya sama sekali, serius, nah makannya, apalagi untuk motor sekarang, itu kalau kalian lihat, udah banyak yang pake teknologi namanya RAM air system, air RAM, contohnya aja saya BRRR, udah ada RAM airnya, dia intake masuk, terus jadik 25R, di depannya udah masuk, otomatis kita nggak perlu lagi mikirin, gimana caranya mesin kita dapet asupan udara yang cukup, karena udah ada RAM air system itu ya, nah, yang dipermasalahkan sekarang adalah ketika filter standarnya, kita udah dapet nih, sistem, angin masuk, banyak ya, angin banyak masuk, terus ketutup, dia ke hambat sama filter originalnya, gitu ya, jadi ya sama aja, anginnya yang banyak, yang masuk kurang banyak, gitu kan, nah ketutup oleh filter standar, itu kekurangannya, tapi kelebihannya apa, kelebihannya itu, throttle body jadi nggak cepet kotor, ya, karena filter standar cukup rapat, makannya dia anginnya ke hambat, tapi dia bisa menyaring kotoran dengan baik, nah solusinya, kita ganti, kita pakai filter, katakanlah air filter racing, gitu ya, airflow nya bagus, tapi biasanya air filter racing, itu dia tidak terlalu rapat, ya, jadi kotoran masih bisa masuk, nah, untuk kali ini, DNA, kenapa kita masukin salah satunya itu, boleh dilihat ya, ini ada teknologi, namanya, kita punya fcd, full contour design, jadi dia tetap lebar, seperti orinya, nah, bisa menahan kotoran sampai 5 mikron, nah, jadinya, selain mesin kalian dapat asupan angin yang cukup, ya, yang besar, mesin kalian juga akan aman, karena kotorannya nggak banyak yang masuk, bahkan, bisa dibilang, ini salah satu air filter yang mempunyai filtering efisiensinya hampir 100%, ya, air flow nya, dibanding filter standar kalian, itu naik kurang lebih 50%, ya, ini apa, itu 2 kali lipat dari filter standar kalian, jadi, kenapa kita rekomendasi ini, DNA, air filter, biar kalian yang udah ganti kenapa racing, jadi maksimal, motornya tambah enak, tarikannya tambah henteng, tapi mesin kalian tetap terjaga, nah, kita punya macem-macem, sebut aja, boleh tanya ke DM Imin ya, atau WA konsultan produk kita, motornya apa, nanti kita bisa sediakan, kita banyak masukin ya, kemarin itu, Yamaha, R15, sampai Matic juga ada, X-Mac, N-Mac, terus R25, terus Kawasaki, ada Cedric 25R, Neo Ninja, sama ya, terus Ninja FV Old, terus, untuk Moge nya, banyak, hampir semuanya, R1, R1M, Ducati, kita ready kan, banyak buat kalian, nah, buat yang mau tanya-tanya, langsung aja, pokoknya DM Imin, atau hubungi konsultan produk kita di nomor WA, kita tunggu. sub indo by broth3rmax